ya kembali dengan saya tdrmotovlog ngevlognya orang orang jawa kali ini saya akan memberi tahu bagaimana cara kasih gambar animasi bergerak di layar HP Android yang bergambarkan semut ya kita langsung saja menuju menu ya kita tekan menu dan keluar playstore kita tekan nah kita langsung menuju layar semut ini ketik dulu layar semut ya tadi sudah saya ketik terus kami coba terus saya langsung tekan gambar ini nah layar semut dan kemudian kita pilih layar semut yang paling atas sendiri paling atas yang berbintang berbintang 1 4,2 ini nah setelah itu kita akan ditampilkan seperti ini terus kita install kita terima tunggu beberapa saat kemudian akan muncul seperti ini cuma kecil ini cuma 9,75 MB mungkin memerlukan beberapa waktu cuma detik lah mungkin tidak ada 30 detik ya tinggal lihat kondisi sinyalnya aja sudah mulai 83 8 9 eh 94 100 kita tunggu mulai memasang ini beberapa saat nah kita sudah tampil di layar seperti ini ada ini yang warna hijau kita tekan buka yang bertuliskan buka ya kita klik terdapat lebih dari 12.000 cps semut di dunia kita tunggu aja nah setelah itu ada iklan seperti ini kita tekan yang pojok kanan atas ini kali aja ini cuma iklan yang lain nah setelah itu ada tampilan seperti ini aplikasi semut di layar lalu conlucu-lucu akan menampilkan animasi realistis semut yang berjalan di layar ponsel anda cara menggunakan simulator semut satu pinjam telepon seluruh dari teman anda dengan alasan misalnya memeriksa jadwal kereta api di internet dua install semut di layar lalu cun lucu-lucu di ponsel lucu-lucu enggak lah itu cuma tanda petik dua install semut di layar lalu cun lucu di ponselnya atur waktu kapan semut harus muncul misalnya 5 detik dan tekan tampilkan semut empat berikan ponselnya kembali ke tempat anda dan amati reaksinya dia pasti akan terkejut nah kita langsung menuju ke paling bawah aja langsung ya ini tekan oke saja nah kita akan ditujukan ke tampilan seperti ini kita enggak usah menekan yang lain kita coba aja ya langsung ini kalau pengen pengaturan pengen semutnya lebih besar atau lebih kecil itu bisa ini diatur jaraknya diperbesar kecil semutnya ini dan ada durasi berapa detik kah akan muncul semut tersebut mungkin butuh 10 detik akan muncul ataupun ataupun lebih dari 15 detik bisa ataupun segera langsung tampil juga bisa ini saya menggunakan pengaturan yang biasa standart aja kita kembali lagi nah kita langsung saja menuju ke ini tampilan semut ini kita klik yang di tempat ini klik langsung aja klik dan tunggu beberapa saat pasti menucur semut nah semutnya datang satu itu ke atas datang dua tiga tambah lagi mungkin tuh mau berantem tuh tabrakan tabrakan nah seperti itu tutorial saya cara mencari aplikasi gambar animasi bergerak di layar hp android ya selamat mencoba tabrakan dan ini saya kembalikan ke layar utama lagi nah masih ada semutnya tuh semutnya berantem tuh coba lihat lagi tuh semutnya datang lagi apabila apabila pengen ada dua gambar animasi semut dan labalak kita coba aplikasi yang satunya lagi ya seperti tadi caranya seperti tadi masuk ke playstore dan kita coba yang layar laba-laba di layar nah satunya lagi ini sudah saya install jadi terus kita buka langsung kita akan ketemu dengan laba-laba gambar laba-laba seperti ini kita tunggu saja semutnya juga masih ada bergerak itu nah seperti kalau ada tampilan seperti ini ini iklan lainnya jangan di klik kita klik saja yang ada di kanan atas yang rupa gambar ini kali ini kita akan dituju ke menu tampilkan laba-laba ya sama seperti semut tadi mau di perbesar juga bisa di perkecil juga bisa durasinya tampilan juga bisa diatur kita langsung ke segera saja kita kembali lagi ke menu tadi nah kita langsung saja klik paling atas ini langsung di klik ntar kita langsung yang atas ini kita langsung klik saja nah langsung ketemu ini antara semut dan laba-laba kita kembali ke menu layar utama lagi nah tuh laba-laba dan semut itu berantem tuh nah berantem kan merubunin itu gambar patung jatikus sumo itu sama semutnya itu tuh mau tabrakan semutnya berantem yaudah seperti itu dua animasi gambar menjadi satu di hp android ya selamat mencoba ntar kita ketemu lagi dengan vlog dan tutorial yang aneh-aneh di tdr motok terimakasih udah nonton video saya yang like video saya yang komen video saya yang share video saya dan subscribe channel saya terimakasih ya banyak dan bye bye selamat mencoba semoga berhasil ya 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 Terima kasih.